Semoga baik saja dan sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung dalam acara ini. Senang sekali rasanya kami bisa menjumpai Bapak dan Ibu dalam acara Filantropi Learning Forum Persembahan dari Filantropi Indonesia. Acara Filantropi Learning Forum kali ini istimewa karena kaligus menjadi momentum peluncuran website filantropi tanggap COVID-19. Untuk menandai acara ini dimulai, kami akan mengundang Ibu Susanti Sitorus dan pengurus Filantropi Indonesia untuk memberikan sambutan sekaligus meluncurkan website filantropi tanggap COVID-19. Kepada Ibu Susanti Sitorus, saya persilahkan. Terima kasih Eti. Selamat siang Ibu dan Bapak, rekan-rekan sekalian. Senang sekali berjumpa lagi di acara Filantropi Learning Forum yang temanya hari ini adalah mengenai etika dan akuntabilitas terkait dengan bantuan COVID-19. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator untuk hari ini, Mbak Sita yang sudah hadir. dan juga para bicara lengkap ada Mas Timi, Al-Fatih Timur dari kitabisa.com, ada Ibu Josephine Satyono dari IGCN, ada Ibu Ani Iryani dari Kementerian Sosial, dan juga Mas Tomi yang terjadi ketua gugus tugas pengembangan kode etik terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita selain melakukan diskusi, juga akan meluncurkan website mengenai tanggapan filantropi, pegiat filantropi di Indonesia dalam menanggulangi dampak COVID-19. sebelum diluncurkan, kita peluncuranannya karena dalam situasi seperti ini, yang tidak ada pesta, tapi sederhana saja. Nah, sebelum diluncurkan, saya ingin memberikan sedikit penjelasan mengenai website ini. Tolong ditayangkan PowerPoint-nya. Ya, jadi selama dua bulan terakhir kami membangun suatu website yang dinamakan filantropi tanggap COVID-19. Jadi alamatnya adalah www.covid19filantropi.id. Nah, ini sudah live, bisa dicek sekarang. Jadi, ini adalah tampilan depan dari website ini. Jadi kami membuat website ini sebagai tindak lanjut dari pertemuan dan diskusi koordinasi di antara anggota perhimpunan filantropi Indonesia tanggal 2 April. Waktu itu ada diskusi mengenai bagaimana memperkuat koordinasi dalam penanganan dampak, dalam penanggulangan COVID-19 dan dampaknya baik di sosial, ekonomi, di masyarakat. Seperti kita ketahui semua, mulai bulan mahal kita sudah melihat kesulitan dalam pergiat filantropi maupun masyarakat umum untuk membantu pemerintah, masyarakat yang terdampak dalam menyeluruhkan bantuan, terutama karena kondisi khusus yang disebabkan oleh penyebaran virus COVID-19. Jadi, waktu itu kita tidak tahu siapa yang membutuhkan apa, sehingga dirasakan sangat perlu ada suatu platform untuk pergiat filantropi bisa berkomunikasi, bisa saling bertukar informasi. Nah, jadi itu merupakan latar belakang utama. Juga selain itu, kami melihat bahwa seperti yang sudah disampaikan oleh para pakar, COVID-19 ini kemungkinan dampaknya akan sangat luas dan juga akan cukup lama dirasakan oleh bukan hanya Indonesia, tapi di seluruh dunia. Oleh karena itu, memang ini suatu hal yang luar biasa, sehingga komunikasi yang baik terus dapat dilakukan. Ini sangat perlu, mudah-mudahan website ini dapat memfasilitasinya. Jadi, memang utamanya platform ini adalah untuk berbagi informasi dan memperkuat koordinasi di antara pergiat filantropi di Indonesia. Jadi, bukan hanya anggota perhimpunan filantropi Indonesia, kami juga membuka kepada seluruh masyarakat di Indonesia yang melakukan filantropi, yang belum menjadi anggota kami, untuk berbagi informasi dan melakukan koordinasi melalui website ini. Lalu, kemudian website ini juga menampilkan berbagai inisiatif kedermawanan yang terkait dengan COVID-19 untuk mempromosikan peran dan juga akuntabilitas filantropi. Jadi, setiap, memang dalam kasus seperti ini, yang sangat besar, sangat dimungkinkan terjadinya ada penyalahgunaan atau ketidakpatutan dalam baik pengumpulan dana ataupun penyeluruhan bantuan. Ini kami ingin memfasilitasi para pergiat filantropi yang ingin transparans kepada publik mengenai apa yang telah mereka lakukan. Nanti bisa dilihat di bagian inisiatif itu sangat menarik. Ibu dan Bapak, rekan-rekan dapat mengecek apa namanya, dari jenis kegiatannya, pelakunya, penerima manfaatnya, dan sebagainya. Kemudian, ini juga website ini adalah ruang untuk pergiat filantropi menyampaikan pemikiran tentang tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh COVID-19, baik untuk sektor filantropi maupun juga untuk berbagai aspek kehidupan. Seperti tadi saya sampaikan, ini suatu fenomena yang luar biasa, akan banyak menyentuh berbagai bidang kehidupan untuk waktu yang cukup lama. Jadi, informasi yang kami tampilkan di website ini ditampung dari anggota, juga dari mitra dan jaringan kami. Kami juga mengambil dari beberapa media, baik termasuk media sosial, cerita-cerita yang menarik untuk ditampilkan sebagai inspirasi bagi kegiat filantropi lainnya. Sedikit saja mengenai gambaran struktur di dalam website ini, slide berikutnya, tolong. Dinda, sorry. Ini ada inisiatif tersebut saya sampaikan, ada mengenai aktivitas, pelaku, jenis bantuan, fokus, lokasi, dan perlindungan manfaat. Jadi, sesuai dengan topik hari ini mengenai akuntabilitas, transparansi. Jadi, kami melalui platform seperti ini ingin mendorong kontak tersebut. Kemudian juga ada forum, ini semacam marketplace, siapa membutuhkan apa, jadi silakan dimanfaatkan. Kemudian ada panduan, panduan banyak sekali bagaimana menyeluruhkan bantuan, bagaimana melindungi relawan, dan sebagainya. Baik dari yang sumber di dalam negeri, maupun internasional. Kemudian, refleksi. Nah, refleksi, sorry, ini ada dua yang sama, salah ketika. Refleksi itu merupakan tulisan berupa blog dari berbagai pihak yang melihat bagaimana dampak pandemi ini kepada apa yang kita lakukan sekarang dan di masa yang akan datang. Kemudian, berita. Ini ada berbagai macam berita yang diintisarikan untuk bisa diikuti oleh Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian. Jadi, ini sekilas dan ini struktur awalnya seperti ini dan tentu saja akan terus berkembang dan kami mengundang Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian untuk berkontribusi memperkaya informasi di sini. Karena ini terus diupdate dan bisa dilihat terus perkembangannya. Jadi, sampai hari ini berapa jumlah dana yang sudah dikumpulkan dan disalurkan oleh masyarakat untuk pandemi, untuk membantu penanggulan pandemi COVID-19. Itu merupakan informasi yang sangat berharga dan tentu saja tidak akan bisa kami kembangkan tanpa peran serta dan kontribusi Bapak sekalian. Baik, untuk mempercangkat waktu, jadi saya atas nama Badan Pengurus Filantropi Indonesia ingin meluncurkan website ini secara resmi. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anggota dan mitra yang telah ikut memperkaya dengan memberikan laporan, informasi, links untuk memperkaya website ini. Kemudian juga kepada staff di Sekretariat Filantropi Indonesia yang sudah bekerja keras membangun website ini. Kemudian juga pada Ford Foundation yang telah mendukung upaya ini. Dan atas nama Badan Pengurus Filantropi Indonesia dengan ini, saya meluncurkan website Filantropi Tertanggap COVID-19 dengan resmi. Terima kasih banyak. Dan saya mengundang Ibu Bapak untuk melihat website ini dan berikutnya saya serahkan acara kepada Mbak Sita Supomo untuk memperkenalkan para pembicara dan juga memandu acara ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Siti untuk sementara. Mbak Siti, kadang-kadang ada notif. Terima kasih Mbak Siti, kadang-kadang ada notif. Perlu juga ada suatu aturan yang baik sehingga niat baik ini bisa betul-betul mencapai hasil yang diharapkan. Dalam khususnya siang ini, kita akan membahas bagaimana upaya-upaya penggalangan donasi di ruang publik. Apakah itu merupakan uang atau barang atau jasa. Bagaimana penyaluran-penyalurannya ini memang kita bisa memenuhinya, melakukannya sesuai dengan etika maupun akuntabilitas dari berbagai panduan-panduan yang ada yang sekarang ini ada di sekitar kita. Mungkin hal ini juga hal yang baru. Ada juga yang merupakan etika dirima. Kalau di foto bagaimana ya, kira-kira sebetulnya boleh nggak memotret. Karena kalau menurut agama yang tangan-kanan memberit, tangan-kiri tidak perlu tahu. Nah ini adalah hal-hal yang klasik sebetulnya isu-isu yang dilema-dilema etika yang kita hadapi pada saat melakukan sumbangan. Karena biar bagaimanapun ada rasa ingin untuk melaporkan kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas. Terutama kepada mereka yang mendenasikan. Nah siang ini kita akan ditemani empat orang kebicaraan. Yang pertama adalah Mas Timi. Dari Kita Bisa. Dari Kita Bisa. Kemudian dari ada Ibu Dr. Anda Ani Iriani Vianti, MSI. Kasupit Pemantauan dan Penyidikan Kemensos RI. Ada Mas Tomi dari Ketua Gugus, Tugas Pengembangan Kode Etik Filantropi. Ada Ibu Yosepien Setyono, Akses Direktur dari Global Contact Indonesia. Nggak ya, sudah saya sebutkan semuanya. Nah, sebelum kita mulai dengan apa namanya, dengan pembicaraan pertama. Kita akan mulai dari Mas Tomi, kemudian dengan Mbak Yosi. Yang pertama, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya, para peserta, juga pembicaraan tentu saja, untuk membuka handphone Anda. Dan di browser, menuju ke mentimeter.com. Mentimeter.com. Ada petunjuknya di bahan presentasi di sini, yang sudah di-share. Silahkan buka menti.com. Kemudian, langkah selanjutnya, isi kode passwordnya, yaitu 31457. Kemudian, silahkan menjawab, ada pertanyaan di sana, yaitu isu yang paling sering Anda jumpai, menurut Anda, terkait etika dan akuntabilitas. Apa isu utama terkait etika dan akuntabilitas bantuan COVID-19 menurut Anda? Saya akan memberi waktu sekitar 2 menit bagi Bapak Ibu untuk berbagi. terkait etika dan akuntabilitas. Sampai itu. Terkait dan akuntabilitas. Terkait dan akuntabilitas. Sampai dan akuntabilitas. yang menjelaskan pake rekening berbeda di kurang pasal 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 kita tunggu selamat menikmati selamat menikmati baik masih ada lagi yang memberikan tanggapan melalui menti.com bisa langsung mengetikan disini rupanya yang paling banyak adalah transparansi jadi kalau di menti.com itu yang paling mencolok itu yang paling banyak dijawab setelah transparansi tidak tepat sasaran kemudian ada juga laporan yang transparan tentang foto juga disini banyak yang kemudian menyebutkan ternyata ternyata banyak juga yang memberikan masukan-masukan nah melihat hal ini kita akan memberikan kesempatan kepada pembicara yang siang ini sudah kita undang kami persilahkan Bapak Timi saya persilahkan terima kasih Mbak Heti ya oke mungkin perkenalkan dulu nama saya Alfati Timur panggilannya Timi CEO dan co-founder di kitabisa.com sebelumnya terima kasih banyak undangannya teman-teman Filantropi teman-teman Sejawat tadi selamat juga atas peluncuran platformnya selamat Bu Susanti Mas Hamid dan Bu Josefin Mas Tommy salam kenal dan Bu Ani tentunya ini Bu Ani yang kami setiap 3 bulan harus lapor ke Menses Bu Ani terima kasih sudah memberikan izin buat kita bisa terus beroperasi oke menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi kita sempat udah list juga beberapa dan kayaknya agak mirip ya sama concernnya teman-teman mungkin saya gak ada slide khusus cuman karena kita semuanya di platform di website saya mau screen share aja contoh yang ada di kitabisa.com karena contoh itu mudah-mudahan bisa sedikit menjawab concern yang teman-teman miliki gitu ya kelihatan ya screennya ya kelihatan ya apa mas jadi mungkin saya ambil case study kali ya jadi ini kita bisa kita bisa lihat ada penggalangan dana yang lagi buat oleh publik gitu ya macam-macam tapi kita ambil satu kasus misalnya kalau ngomongin COVID ya COVID-19 ini salah satu penggalangan dana yang cukup awal ada di kitabisa dan cukup masif yaitu dari gerakan saling jaga hadapi corona jadi saling jaga ini komunitas yang diinisiasi oleh Mbak Alisa Wahid dari Gus Durian Network dan juga Pak Haidar Bagir dari Islam Cinta Damai nah dibentuklah gerakan saling jaga dimulai kira-kira 17 Maret ya kira-kira udah sampai dua bulan terkumpul dana sampai 5,6 miliar nah ini mungkin poin transparansi pertama yang di apa yang di usung oleh kitabisa sebenarnya transparansi dana yang dikumpulkan berapa jadi disini kelihatan sekali 5,6 miliar sampai ada 330 peraknya juga dan ada berapa jumlah donatur juga kelihatan jadi dari segi jumlah dana yang terkumpul bisa terlihat lalu yang kedua penggalang dana seperti biasa juga bisa kelihatan nah disini ada tulisan identitas terverifikasi karena memang di kitabisa ada proses verifikasi ID KTP gitu ya jadi setiap orang yang menggalang dana harus foto diri dan foto juga bersama KTP dia selfie bersama KTP seperti fintech-fintech lainnya nah mungkin poin transparansi berikutnya yang juga penting adalah ya disini juga kelihatan donatur yang menyumbang ada yang setengah jam melalui 100 ribu ada yang 20 ribu dan lain-lain nah dan ini ada fitur fundraiser ini untuk orang-orang yang ikut membantu menggalang ya ada Pak Lukman Gus Nadir dan lain-lain nah ini mungkin kalau konteks transparansi juga di kitabisa ada fitur kabar terbaru nah kabar terbaru ini bisa dilihat oleh semua donatur bahkan kalau donatur masukin email setiap dalam posting kabar terbaru semua donatur akan dapat email apa sih isi emailnya nah ini biasanya kalau ngomongin kabar terbaru biasanya ngomongin tentang progres dari email dari donasinya sudah terkumpul jadi contohnya ini dari teman-teman saling jaga memberikan update sudah terdistribusi 6.200 paket sembako update-nya juga kelihatan 9.300 yang sudah diposkol 5.500 beberapa statistik ya nah ini juga ada laporan per 17 April per kota juga kelihatan ada berapa paket-paketnya ada yang 140 dan lain-lain isinya juga dikasih lihat secara transparan gitu ya apa aja yang diberikan sehingga sebenarnya secara tidak langsung donatur juga sudah bisa mengira-ngira gitu ya kira-kira ini cakupannya seluas apa harga paketnya berapa gitu ya ini bisa dilihat di sini nah dan di kita bisa pun juga kalau ngomongin kan tadi dana itu 5 miliar itu terkumpul di yayasan kita bisa gitu ya tapi itu kan hak dari si penggalang nah ketika mereka mau mencairkan dana itu juga kelihatan kelihatan di sini kayak pencairan dana 900 juta ke rekening BCA titik-titik ya ini karena nomor rekening atas nama Yayasan Jaringan Gus Durian jadi donatur pun bisa memantau flow dari dana yang ada oh terkumpul segini sudah dicairkan segini sudah dicairkan segini update-nya kok belum ada ya itu bisa kelihatan gitu karena dia bisa melihat secara kronologis gitu ya ini 2 bulan yang lalu ini 25 hari yang lalu ini 22 hari yang lalu jadi ini semuanya bisa kelihatan di website gitu ya dan publik juga bisa scroll down sampai ke bawah sampai kelihatan kayak pencairan-pencairan yang dilakukan nah ini mungkin kasus yang sifatnya digalang oleh komunitas atau yayasan yang memang sudah terdaftar gitu ya Yayasan Jaringan Gus Durian saya ada satu kasus yang menarik juga yang digalang oleh salah satu dokter yang mungkin teman-teman cukup familiar ya dokter Tirta gitu ya cukup rame di sosmed Muka Cipeng dia juga galang dana gitu ya melalui followersnya ini luar biasa terkumpul juga sampai 4,9 miliar nah tapi dia sadar dia sebagai individu tuh gak mungkin galang dana sendiri pasti Bu Ani akan ini ya akan kasih akan kasih peringatan tuh kalau individu galang dana pakai rekening pribadi nah sehingga dia menggunakan kita bisa jadi kita bisalah yang dia apa share ke social media nah terkumpul sampai 4,9 miliar dari 24 ribu donatur nah tapi dia dari awal bilang Mas Timi ini saya duit umat banyak banget nih gitu saya mau sampean ya yang bantuin dokumentasi pencairan saya karena karena dia gerak terus kan kesini penyaluran kesini penyaluran nah apa yang dia lakukan sebenarnya dia melakukan sama seperti tadi di fitur kabar terbaru itu dia betul-betul memperlihatkan pencairan per item jadi disini bisa kelihatan 2 hari yang lalu nih baru 29 juta kerekening Mariyuan Fadil Syam rencana 175 hasmat 25 juta masker sensi 90 box 16 juta ini untuk 1000 hand sanitizer jadi betul-betul dia tidak mau dananya masuk ke rekening pribadi jadi dia juga pengen udah dari kita bisa langsung ke vendor-vendor tapi itu kelihatan secara jelas nilainya berapa untuk apa nah ini kalau kita lihat sampai bawah itu bisa banyak sekali ini juga laporan kegiatan yang dilakukan oleh dokter Tifta pencairan-pencairannya banyak sekali itu bisa dilihat semua dan kita bisa juga memastikan pencairannya ini selalu terposting di sini jadi publik bisa memantau so itu mungkin dua kasus yang bisa saya share terkait transparansi dana ya baik yang inflow yang masuk ataupun outflow yang keluar karena terlihat di kabar terbaru nah mungkin itu topik pertama saya izin melanjutkan ya tadi Mbak Sita udah sempat juga share beberapa poin pertanyaan lain sekalian saya coba jawab pertanyaan lain tadi tentang verifikasi bagaimana sih cara memverifikasi gitu ya ini memang pertanyaan yang paling sering muncul kami butuh masukan juga ya dari teman-teman tapi di kita bisa sekarang ada ada rumus namanya 3 plus 1 jadi 3 plus 1 itu apa sih pertama adalah verifikasi pertama yang kita lakukan adalah verifikasi KTP jadi orang yang menggalang dana misalnya dokter Tifta itu dia walaupun dia terkenal kemarin juga Raffi Ahmad atau Halilintar itu kita minta KTP jadi kita memastikan yang punya akun adalah orang yang bersangkutan sehingga karena ada uangnya yang ada di sana jadi kita melakukan verifikasi identitas kemudian yang kedua kita melakukan verifikasi cerita verifikasi cerita ini tentu kasus-perkasus misalnya kalau yang paling sering di Kitabisa itu orang sakit karena di Kitabisa sendiri cukup banyak penggalangan dana untuk medis kalau teman-teman lihat di sini untuk orang-orang sakit nah di sini biasanya kami punya tim yang memang berlatar belakang medis yang meminta dokumen-dokumen medis contohnya reka medis kemudian invoice rumah sakit dan semuanya di cek tapi tentu tidak untuk diumbar tapi itu untuk menjadi arsip verifikasi kita bisa jadi itu konsen dari users nah jadi itu yang kedua verifikasi pertama verifikasi identitas yang kedua cerita nah yang ketiga itu juga tadi verifikasi pencairan dana jadi ketika dana ingin dicairkan biasanya memang kita juga ada tim yang mengontrol ini agak beda dengan crowdfunding di luar negeri yang biasanya mereka pakai sistem sehingga kalau orang donasi dananya langsung bisa diambil oleh si penggalang dana gitu karena dia pakai sistem payment gateway yang langsung tapi kalau crowdfunding di Indonesia setahu saya memang rata-rata mengendap dulu direkening si platform artinya apa ada proses proses kontrol lagi ketika itu mau dicairkan nah itu yang ketiga yang kami juga pantau terus tergantung kasus per kasus lagi kalau pencairan besar kami coba investigasi selidiki dan lain-lain nah plus satu tadi apa tiga plus satu plus satunya ini yang juga paling penting disini ada fitur penggalangan dana ini mencurigakan tanda-tanda laporkan nah ini kalau diklik ini akan masuk kepada form laporan penyalahgunaan galang dana jadi disini publik siapapun ya tanpa harus masukin login cuma masukin nama, nomor handphone, email atau bisa atau beberapa itu kadang juga bisa anonymous gitu ya dia bisa memasukkan laporan jadi artinya publik pun juga bisa memberikan kami tips dan masukan ini cukup sering terjadi setiap setiap minggu pasti ada laporan dan tadi kami ada tim yang melakukan investigasi dan kalau memang terbukti ada miskomunikasi dan lain-lain kita ada SOP juga pengembalian dana ke donator jadi ini juga mekanisme public control yang sangat kami harapkan juga dari publik untuk menjaga dan membuat penggalangan dana lebih transparan nah di kita bisa sendiri kan memang sistemnya kalau orang galang dana dia harus menyebarkan jadi otomatis dia akan terekspos gitu ya sehingga publik pun juga bisa melihat oh si ini lagi menggalang dana untuk ini dan kalau dia ada informasi dia bisa melakukan pelaporan jadi itu mungkin untuk menjawab poin kedua tadi tentang verifikasi jadi kalau pertama tentang transparansi dana kedua verifikasi mungkin coba saya screening lagi tadi pertanyaan dari Mbak Sita yang sudah muncul konten apakah kontennya apa yang sedih-sedih terus oke ini ini poin yang menarik jadi memang sebenarnya kalau kami amati dalam konteks fundraising tidak melulu harusnya sifatnya konten yang sedih sebenarnya banyak juga konten-konten yang sifatnya hope atau harapan tapi memang gimana caranya harapannya ini bisa apa namanya harapannya ini bisa terwakili di sebuah konten yang cukup menggugah gitu ya sehingga orang juga bisa ikut berpartisipasi itu mungkin yang ketiga kemudian publikasi laporan bantuan tadi sama ya di halaman kabar update standar akuntabilitas lembaga sosial oke mungkin ini kami perlu sampaikan juga karena kalau yayasan kita bisa kan memang berizin ya di komensos di pengumpulan uang dan barang kami sekali apa tiga bulan ya Bu Andi yang melampirkan laporan-laporan penggalangan dana yang dilakukan dan kami sebagai yayasan pun di audit hasil auditnya juga di upload ke website jadi publik juga bisa baca oke saya rasa itu ya kayaknya pertanyaannya cukup mungkin terakhir ini donasi yang paling dibutuhkan saat ini dalam bentuk apa saya berusaha menggunakan jaringan pertemanan dalam distribusi apakah menjadi tidak maksimal ya terus terang kalau dari kita bisa kami merasa kalau konteksnya COVID karena ini pandemi yang skalanya besar kita seperti menggarami lautan mungkin teman-teman juga merasakan bantuan yang kita berikan pun tidak pernah cukup jadi kalau buat kita bisa kita kita melakukan dokumentasi kita juga pastikan misalnya kalau ada influencer singgalan dana dia diusahakan ketika menyalurkan bukan ke titik yang sudah disalurkan oleh influencers lain tapi ya apakah apa effort kita mungkin masih Excel masih Google Sheet koordinasi belum ada sistem atau platform lain yang kita bisa gunakan jadi lebih sifatnya komunikasi informal mungkin itu saja kalau dari kita bisa semoga bisa menjawab mungkin Mbak Sita kalau ada yang belum terjawab boleh diingatkan terima kasih cara kedua adalah Ibu Yosefin Setionong Direktur Eksekutif dari Indonesian Global Compact Network yang kita minta untuk memberikan aparan bagaimana sektor swasta memahami dan mempraktekan prinsip-prinsip akunabilitas dalam pengelolaan bantuan COVID-19 IGCN ini bermitra bersama Dr. Sher melakukan penggalangan dan penyaluran bantuan COVID-19 ini kita juga mohon bisa dijelaskan tantangan-tantangan dan hambatan yang dihadapi selama penegakan prinsip-prinsip akunabilitas dalam pengelolaan kegiatan tersebut silakan waktu dan tempat Mbak Yosi ya terima kasih Mbak Sita selamat siang Bapak Ibu semua para narasumber Mas Hamid Bu Sinta dan tim dan para peserta forum saya ucapkan terima kasih banyak ke atas kesempatan yang diberikan siang ini saya mau minta supaya di-share slide saya saya akan start dari slide nomor 2 boleh tolong ini IGCN ini sebagai jaringannya dari United Nations Global Compact itu berpedoman kepada 10 prinsip UNGC United Nations Global Compact yang mengajak dunia bisnis dan non-bisnis untuk bertanggung jawab di dalam kegiatan operasi mereka dengan menerapkan penghormatan terhadap HAM terhadap pekerja terhadap lingkungan dan menjadi organisasi yang fair yang transparan akuntabel dan anti korupsi next tolong slide ke 4 ya di dalam masa tanggap COVID ini IGCN bersama dengan Dr. Sher melihat ada kesatuan di dalam niat untuk memperkuat barisan lingkus depan pertahanan kesehatan kita adalah para dokter dan tenaga kesehatan dengan menggalang bantuan untuk proteksi diri mereka next slide please dan memahami nilai-nilai kedua organisasi sebagai pedoman IGCN dan Dr. Sher membuat dokumen kesepakatan jadi kita bersama memenggalang dana mendapatkan kedua organisasi dalam level yang sama saling menghormati mengatur pembagian role dan kemudian membuat komunikasi laporan yang transparan baik kepada internal maupun eksternal kedua organisasi next slide please yang satu lagi mbak next ya data driven ya yang sangat angkutabel itu sangat penting bantuan yang akan kita targetkan itu kepada siapa berapa banyak dimana apa aja kebutuhannya nah poin-poin ini menjadi sangat relevan untuk kita melakukan calling for support disini Dr. Sher mendapat support dari mahasiswa relawan INSEAD yang membuat survei dan mapping dari rumah sakit jejaring dengan memanfaatkan teknologi jadi ada pre-work survei dan kemudian menghasilkan apa yang bisa kita saksikan di layar ini real time real data lokasi rumah sakit fasilitas kesehatan mereka rujukan atau bukan berapa banyak tempat tidur di rumah sakit tersebut berapa jumlah tempat tidur untuk COVID berapa banyak dokter tenaga kesehatan untuk COVID dan apa aja kebutuhannya berdasarkan dari ini bisa balik lagi ke slide yang sebelumnya mbak kita melihat perkembangan jumlah rumah sakit dari kita mulai start sampai dengan saat ini kurang lebih kita sudah ada lebih dari 200 rumah sakit yang ada di dalam di dalam daftar nah mbak tolong melengkap ke slide yang sesudahnya ya akuntabilitas dari IGCN dan dokter share sangat kami utamakan termasuk di dalamnya membuat progres report di penggalangan bantuan yang kita lakukan ini secara berkala ya mbak jadi kita komitmennya sih dua minggu sekali namun di dalam pelaksananya sering mendapat kendala jadi suat-suat lewat-lewat waktu gak dua minggu bisa sampai tiga minggu karena kita berusaha benar-benar mendapatkan data yang akurat nah kita laporkan berapa banyak tunai yang sudah diterima dan dibelanjakan apa saja lalu belanja ini ditambah dengan in-kind support karena kita menerima in-kind support banyak sekali yang kita dan kemudian kita laporkan kepada donator kita dan konstituen kami bersama long lanjut mbak ini adalah laporan-laporan kita yang kita sampaikan kepada konstituen pertama kali pada waktu melakukan survei dan mapping berapa banyak sih kebutuhannya dan berapa banyak yang sudah kita galang bantuan dan dari belanja yang ada dan yang berapa banyak sudah kita salurkan dan masih dalam proses ini ini sangat apa transparan sekali dan kita lakukan secara berkala ya kalau berikutnya mbak kalau mungkin langsung loncat aja ke slide 11 coba terus terus ini oke secara khusus saya mau menekankan bahwa dalam penerimaan transfer dana kita menyediakan rekening khusus dan rekening ini atas nama Indonesia Global Compact yang terpisah dari operasi organisasi sehingga tidak rancu di dalam penggunaan pendanaan di dalam procurement kita memastikan standar-standar medis yang menurut standar PMI Departemen Kesehatan dan WHO juga di dalam procurement kita usahakan untuk rekeningnya rekening organisasi jadi kalau kita membeli ke rekening organisasi seandainya tidak ada rekening organisasi kita melakukan planifikasi kenapa tidak rekening organisasi kalau memang harus ke rekening pribadi maka harus ada KTP dan harus ada penjelasan bahwa tidak ada organisasi atau ini adalah bisnis pribadi dan kita akan memintakan NPWP dan dokter Sher pun tidak menerimain mereka juga melakukan tes dari APD yang mereka terima misalkan baju-baju hasmat atau baju operasi surgical gown itu benar-benar diperiksa satu per satu jangan sampai ada rongga-rongga yang membuat peluang penjeparan virus untuk bisa masuk ke dalam tenaga medis gitu itu mungkin yang bisa kita share dari apa yang bisa kita lakukan dalam hal penggalangan dan akuntabilitas yang dilakukan selama ini nah tantangan dan hambatan yang kita dapatkan lebih kepada pertama bagaimana kalau kita melihat berdasarkan survei yang kita lakukan ada angka kebutuhan rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang sangat besar nah setelah mereka menerima donasi dari kami kami tidak memiliki akses ke mereka ke rumah sakitan faskes ini mereka menerima dari mana saja lagi selain kami gitu nah bagaimana menghindari penumpukan karena kita ingin jangan sampai terjadi suatu penumpukan di satu tempat dan kekurangan di tempat yang lain jadi di dalam kita memiliki grup dari seluruh rumah sakit yang ada dan kita selalu bilang kalau memang sudah tidak memerlukan tolong dikasih tahu gitu tapi yang ada adalah mereka selalu berkekurangan kita di dalam ada stakeholders meeting itu para anggota-anggota dari Global Compact di Indonesia itu sempat bertanya loh wait a minute kita sebetulnya kan sudah memberikan begitu banyak bantuan ke pemerintah gitu langsung apakah tidak sampai ke daerah-daerah terpencil nah daerah terpencil ini kita ada kita hadir ada di 29 provinsi 60 kabupaten 40 lebih kota gitu ya dan jangkauannya itu ada lebih dari 44.000 dokter dan tenaga kesehatan yang yang ada gitu ya yang kita dengar dari mereka adalah mereka malah berkekurangan dan selalu minta apalagi pada waktu wave-nya udah mulai masuk ke Papua misalkan ya rumah sakit di pindika kemudian calling for support tolong dong boleh gak dipercepat gitu apa yang bisa kami dapatkan gitu dari dokter share dan global compact saya kira ada banyak tantangan seperti misalkan waktu kita mau ngirim bantuan itu ternyata berat sekali dan kalau kirim sejauh Papua itu bisa puluhan juta bisa puluhan juta gitu ya ini juga menjadi apa nanya suatu concern nantinya di dalam pelaporan kalau dana yang dipakai lebih banyak misalkan bukan lebih banyak tapi banyak untuk orang kos kirim nah dari segi itu kita berusaha bermitra nah dokter Sherry ini bermitra dengan JNA dengan TIKI lalu juga ada beberapa perusahaan dalam jejaring kita yang memiliki logistic company atau mereka mempunyai kantor-kantor di belahan-belahan archipelago kita ini yang bisa kita titipin gitu ya dan itu menjadi salah satu jalan keluar dari kita saya kira segitu dulu Mbak Sita thank you oke terima kasih Mbak Yosi atas paparannya menarik sekali apa yang sudah dilakukan IGCN dalam upaya untuk mengerangi covid dan bersolidaritas sebelum saya melanjutkan saya ingin kembali ke Mas Timi yang sudah harus pergi sebentar lagi ada pertanyaan nih Mas satu Mas Timi Mas Timi masih monitor ya masih ini pertanyaannya dari Pak Martin Silaban untuk Mas Timi saya ingin menggalang dana untuk beberapa warga di Hunian sementara di Sulawesi Tengah sejauh ini mereka belum menerima BLT dan bantuan lainnya sudah ada calon donatur yaitu teman-teman saya namun saya kesulitan dalam hal akuntabilitas karena lokasi tempat tinggal saya dan rekan-rekan yang akan berdonasi cukup berjauhan sebagai gambaran saya di Sulawesi Tengah sedangkan rekan-rekan yang ingin berdonasi ada di Jawa di Sumatera Kalimantan jika mereka mengirim ke rekening pribadi saya kan tentu dia soalannya bagaimana kira-kira saran Mas Timi mengenai hal ini silahkan Mas ya ya baik Pak Martin cukup sering terjadi di kita bisa orang yang menggalang dana dengan yang dibantu itu tidak tinggal di satu kota dan itu tidak masalah yang penting tadi ya ada transparansi di proses pembuatan halamannya dijelaskan tadi yang Mbak Yosefin juga ceritakan biasanya digalang dana itu jelas siapa tujuannya kemudian untuk apa itu bisa diceritakan lalu nanti saat penyaluran juga ada jadi kami menyambut baik sih Pak kalau pertanyaannya apakah bisa atau tidak di kita bisa sangat bisa karena namanya juga kita bisa gitu ya jadi saya menyambut baik Pak Bapak untuk Pak Martin tadi untuk membuat campaign di kita bisa kalau ada kesulitan bisa japri saya mungkin nanti Panitia bisa share juga nomor atau email saya di alfati kitabisa.com tapi rata-rata sebenarnya semua prosesnya online jadi tinggal masuk ke kita bisa klik galang dana nanti di sana bisa isi form-form yang perlu diisi termasuk siapa yang dibantu butuh dana berapa dan lain-lain verifikasi kita sekarang 1x24 jam jadi mudah-mudahan per besok campaign-nya sudah live dan sudah bisa digalang dan mudah-mudahan teman-teman kita bisa dapat bantuan segera baik terima kasih itu pertanyaannya saja jika sekarang harus pergi dipersilahkan terima kasih atas partisipasinya siang ini baik terima kasih terima kasih teman-teman selamat siang oke kita kembali lagi ya ke yang selanjutnya ini sebelum kita masuk ke presentasi yang dilakukan oleh pemisara ketiga kita yaitu dokter anda Ani Iriani Fianti dari kasu update pemantauan dan pendidikan Kamensos Republik Indonesia saya ingin menyamakan sampaikan pertanyaan melalui Mentimeter lagi yang kedua mohon teman-teman bisa membuka mentimeter.com ah sembari membuka saya ingin mengingatkan jika teman-teman ada pertanyaan silahkan langsung tidak menunggu menuliskan dengan melalui chat nanti teman-teman dari Filantropi Indonesia akan mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan itu untuk kita sampaikan kepada pendidikan oke Mentimeter dengan password 866-4872 silahkan diakses pertanyaannya sudah ya saya harapkan sudah semuanya buka handphone silahkan di browser-nya web browser-nya menti.com www.menti.com akses 866-4872 pertanyaannya adalah apa sarana komunikasi yang paling efektif dalam mempromosikan laporan pertanggung jawaban bantuan COVID-19 menurut Anda jadi apa sarana komunikasi yang paling efektif dalam mempromosikan laporan pertanggung jawaban bantuan COVID-19 menurut Anda disini ada yang menjawab sosial media ada yang menjawab melalui video ada yang Instagram melalui link dengan ke website-nya jadi mempunyai tentu saja mempunyai akun Instagram kemudian online web ada apa lagi ini saya kasih waktu satu menit lagi untuk berpartisipasi pertanyaannya di adalah apa sarana komunikasi yang paling efektif dalam mempromosikan laporan pertanggung jawaban bantuan COVID-19 menurut Anda yang dominan adalah media sosial melalui website dan juga bisa melalui Instagram ataupun melalui WhatsApp kepada para para donatur oke ya terima kasih partisipasi teman-teman kita bisa melihat sekarang bagaimana menurut teman-teman apa sih yang sebetulnya paling efektif ya dalam konteks melaporkan pertanggung jawaban bantuan COVID-19 kita kita akan dengarkan dari Ibu Ani bagaimana sebetulnya ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan kepada Ibu yaitu bagaimana Kemensos melihat praktek pengalangan dan penyaluran bantuan untuk penanganan COVID-19 ini apakah ada persoalan terkait terkait akuntabilitas dan etika yang terjadi dalam pengalangan dan penyaluran bantuan kemudian kebijakan-kebijakan terkait akuntabilitas bantuan apakah ada format laporan pertanggung jawaban yang harus diikuti misalkan dalam konteks ini mungkin Ibu juga bisa memberikan tanggapan terkait bahwa sekarang media sosial atau sosial media sebagai tempat untuk memperlihatkan akuntabilitas melaporkan bagaimana bantuan itu dikelola bagaimana Kemensos menanggapi perkembangan-perkembangan terkini dalam ketidakpastian yang sekarang ada silahkan Ibu Ani waktu dan tempat kami persilahkan baik Mbak selamat sore selamat siap menjelang sore kepada semua peserta pertemuan sore ini kenalkan saya Ani dari Kementerian Sosial kebetulan mohon izin seharusnya Direktur kami yang hadir Pak Hothman namun karena kami Kementerian Sosial sedang banyak PR untuk dropping bantuan ke daerah-daerah yang terdampak dari COVID-19 ini jadi jawaban telah gansikan ke saya mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari pertemuan kita pada sore hari ini mohon izin boleh di-share screennya Mbak aku tadi sudah kirim kepada Pak Hamid Mbak Sita teman-teman mohon bisa di-share teman-teman filantropi oke silahkan Ibu sudah ada ini merupakan amanah dari pemerintah untuk Kementerian Sosial khususnya amanah dari negara untuk Kementerian Sosial ini ada di Undang-Undang nomor 9 PP nomor 29 tahun 80 ini memang sudah agak lama-lama Kementerian Sos RI nomor 56 terkait pelaksanaan pengumpulan sumbangan sosial oleh masyarakat kemudian Kementerian Sos RI nomor 1 ini khusus untuk bencana alam pengumpulan uang untuk bencana alam jadi selama ini inilah yang menjadi landasan hukum yang menjadi acuan kami dalam memberikan izin karena itu amanahnya adalah berupa izin dan pemantauan penyelenggaraannya di lapangan seperti itu ada lima fokus yang saat ini paling sedikitnya lima fokus yang sekarang ini terkait COVID ini yang menjadi perhatian kami mungkin lanjut di slide 2 itu ada adanya semangat filantropi yang tumbuh dan berkembang sebagai bentuk solidaritas untuk peduli ya untuk peduli dan berbagi ini semakin meningkat ini juga yang kemudian menjadi PR kami untuk apa namanya dalam penertiban perizinannya seperti itu kemudian fokus kedua adalah bagaimana sumbangan ini sampai kepada masyarakat yang membutuhkan kalau tadi ada pertanyaan dua terkait dengan sumbangan atau bantuan yang sementara ini disinyalir semerawut ya Mbak seperti itu karena data yang input data yang salah nanti mungkin akan saya bahas sedikit kemudian pengumpulan dan pengelolaan sumbangan sesuai atau tidak bersenangat dengan peraturan perundangan kemudian transparansi dan administrasi secara keseluruhan dalam penyelenggarakan sumbangan jadi ketika kami mengeluarkan izin untuk yayasan atau perkumpulan menyelenggarakan sumbangan nah ini kemudian kami diberikan tugas atau dibebani tugas untuk memantau di lampangan seperti itu dan Alhamdulillah untuk COVID ini termasuk apa ya kooperatif penyelenggara-penyelenggaranya sampai saat ini ada 16 SK yang sudah keluar untuk izin dan hanya 6 dari 16 ini yang tidak update tiap hari yang selebihnya selalu update tiap hari jadi berapa jumlah terkumpul kemudian karena sambil berjalan kalau untuk COVID ini kemudian berapa yang sudah tersalurkan kalau kemudian tadi ada pertanyaan dari audience itu apakah ada izin khusus untuk dalam situasi seperti ini ada izin khusus yaitu tadi termasuk bencana jadi COVID ini termasuk bencana sosial jadi di kami ada izin khusus untuk bencana jadi penyelenggaraannya boleh berjalan dulu kita berikan kelonggaran boleh berjalan dulu sambil kemudian izin itu diproses seperti itu tapi tetap harus berizin kami baru-baru ini meluncurkan video dan ini mudah-mudahan sudah kami share di media sosial ini terkait dengan bagaimana izin sumbangan itu wajib dilaksanakan izin pengumpulan sumbangan itu wajib dipenuhi oleh penyelenggara seperti itu kemudian mungkin yang hal yang penting juga kami sampaikan terkait dengan izin sumbangan ini memang sudah ada pendelegasian memenang atau ada pembagian memenang kata-kata seperti itu jadi ketika izin itu pengumpulannya melingkupi satu wilayah kabupaten kota itu izin hanya cukup dikeluarkan oleh bupati atau wali kota namun ketika sudah melebihi dari dua kabupaten atau kota itu menjadi kemenangan gubernur ini dalam undang-undangnya seperti itu kemudian yang kementerian sosial atau yang menteri sosial ini adalah yang cukupnya nasional atau melebihi satu provinsi dan ini kalau melalui media sosial seperti kita bisa dot com ini sudah pasti melalui kami harus melalui menteri sosial karena kalau melalui media sosial ini kan bisa diikuti oleh seluruh jangkauannya bisa seluruh Indonesia seperti itu jadi tadi yang disampaikan kalau tadi kita bisa dot com sangat transparan sekali itu bisa donatur pun bisa mengetahui kemana salurannya data dana yang mereka berikan dan itu juga yang kita harapkan yang seperti saya katakan tadi di fokus kedua kita sumbangan itu sampai di masyarakat yang membutuhkan seperti itu kemudian terkait transparansi juga kita punya format laporan yang ketika selesai program izin itu berlaku selama tiga bulan maka laporan harus disampaikan kepada kami detail sekali karena harus dilampirkan juga sasarannya siapa penerimanya dilampirkan data by name by address dokumentasi penyerahannya dan sebagainya itu yang salah satu bentuk transparansi dan akunabilitas yang kami apa ya kami dapatkan dari pengumpul atau penyelenggara sumbangan yang kami berikan izin seperti itu kemudian izin lanjut mbak lanjut bisa dilanjut slide-nya oh ini seperti sudah saya sampaikan tadi kewenangan pemberian izin pengumpulan sumbangan menteri sosial gubernur ini alur proses pemberian izinnya penerbitan izin ini tidak lama karena semuanya sudah serba online melalui pendaftaran di PPSDBS hanya kemudian akan diverifikasi terlebih dahulu oleh PTSP DPM PTSP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Tintu jadi ketika legalitas yayasan yang akan menyelenggarakan ini sudah valid sudah diverifikasi oleh PTSP ini akan keluar akan masuk ke kami untuk kami lanjutkan di proses izinnya seperti itu biasanya programnya harus jelas untuk apa dan tadi di pertanyaan salah satu pertanyaan apakah boleh tadinya untuk program umum PUB umum kemudian diarahkan menjadi bencana seperti ini karena tandaan darurat kemudian diadikan boleh boleh ini diizinkan hanya kemudian harus harus mengikuti prosedur administrasi melalui aplikasi jadi ada perubahan program seperti itu kemudian dan ini pun kalau perlakuan untuk bencana memang agak berbeda kalau untuk bencana pure semua hasil pengumpulan ini harus untuk apa namanya harus untuk sasaran untuk sasaran program yang sudah ditetapkan berbeda dengan PUB umum artinya tidak tidak untuk kendaruratan lanjut 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 mbak ya lanjut bisa lanjut mbak ini seperti ini sementara yang kami miliki atau yang kemudian kami apa namanya sampaikan di penyelenggara bahwa ketika program sudah berakhir program pengumpulan sumbangan sudah berakhir maka mereka berkewajiban untuk menyampaikan laporan seperti ini sebagai bentuk pertanggung jawaban jadi selain terinci jumlah yang terimpun berapa kemudian disalurkan kepada siapa saja melalui abang mana karena tadi disampaikan Pak Mbak ini itu sangat detil sekali hanya kalau untuk kitabisa.com memang secara global itu kitabisa.com bisa ribuan yang buka lamannya jadi lamporannya sekaligus disakukan kepada kami berapa yang terhimpun dan berapa yang tersalurkan namun untuk lampiran-lampirannya biasanya di kitabisa.com sudah di-share di website-nya jadi ini merupakan bentuk transparansi juga dan akunabilitas yaitu mereka harus melampirkan surat pertanggung jawaban mutlak ini diperlukan sebagai pengganti bukti penerimaan dan pengeluaran dari hasil donasi jadi harus ada ini dilampirkan kemudian untuk pengumpulan yang sudah melebihi 500 juta ini memang perlu ada melampirkan hasil audit akutansi publik yayasan yang bersangkutan kemudian disini ada dokumentasi penyalurannya data by name by address berita acaranya dan sebagainya jadi bentuk transparansi dan akutabilitas ini yang yang apa namanya yang tersampaikan ke Kementerian Sosial dan ini yang menjadi dokumen kami ketika kami mengeluarkan izin inilah dokumen yang kami terima dari penyelenggara kemudian terkait tadi pertanyaan dari peserta ini terkait data data mungkin ini untuk bantuan yang saat ini sedang marak diberitakan bantuan sosial bantuan sosial yang memang menyasar apa namanya yang terdampak COVID jadi di kami memang ada beberapa program sebelumnya sebelumnya yaitu ada bantuan BPNP bantuan panganon tunai kemudian juga ada PKH sekarang semua konsentrasinya menyasar adalah masyarakat yang terdampak COVID seperti itu jadi terkait data data ini sebenarnya bottom up jadi data ini datangnya dari daerah kemudian kami himpun di data data terpadu PESOS DTKS ini ada di pusdatin kami datanya ada di pusdatin kami nah ini data ini sumbernya sebenarnya dari pemerintah daerah jadi bottom up di atas jadi ketika ada ketidaktepatan di daerah ya ini memang harus dipomunikasikan dengan pemerintah daerah setempat seperti itu dan kami koordinasinya biasanya dengan dinas sosial setempat jadi kalau kemudian sekarang tapi instruksi presiden untuk kali ini tidak berdasarkan DTKS atau data kesejahteraan sosial basis data kesejahteraan sosial tetapi menyasar memang masyarakat yang langsung terdampak COVID seperti itu jadi mungkin saya pikir apa ya kemungkinan melencengnya itu sangat kecil karena data ini yang memang benar-benar dari daerah jadi kalau kami menerima kemudian kami terifikasi melalui dinas sosial itu kami menuncurkan bantuan seperti itu kemudian tadi satu menit lagi ibu baik menit lagi sinergi antara filantropi dengan pemerintah sudah ada kemudian terkait sinergi langsung juga banyak penyelenggara PUB yang langsung menyalurkannya melalui menyasar sasaran kami sasaran kementerian sosial di daerah yaitu penyandang masalah sosial kemudian penggalangan dana yang bertentangan dengan peraturan kita sementara ini memang kita sedang menyesar memantau penyelenggara-penyelenggara yang memang tidak beri jenis seperti itu namun karena situasi seperti ini mungkin kita juga akan memberikan pengelenggaraan artinya itu izin bisa menyusul ke program sudah berjaya mungkin itu saja Mbak Sita yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan cukup memberikan informasi terima kasih Mbak Sita baik terima kasih Bu Ani kayaknya landscape secara legalitas sudah jelas apa yang harus dilakukan bahwa ada kelonggaran-kelonggaran yang diberikan pada pemerintah khususnya untuk pergalangan dana namun sejalan dengan itu perizinan diharapkan juga tetap berjalan sehingga bisa dipenuhi akutabilitas dan konteks pelaporan yang harus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawaban oke berikutnya kami akan meminta Mas Tomi Hindra Hindra Jati mas Tomi ini adalah ketua gugus tugas pengembangan kode etik filantropi Indonesia Mas Tomi ada di sana ya mic-nya bisa diaktifkan dulu oke terima kasih Mas Tomi ada pertanyaan-pertanyaan terkait apa saja sih persoalan etika kalau kita bicara pergalangan bantuan COVID-19 ini kemudian apa faktor-faktor yang memicu karena banyak etika dilema seperti tadi yang saya sudah sampaikan foto itu diperlukan sebagai bukti bahwa kita telah menyerahkan tetapi kelihatannya seperti tidak ada empati begitu ya sudah lah miskin kemudian dipermalukan gitu lah istilahnya ada yang tangan kanan memberi tangan kiri sebetulnya tidak boleh tahu padahal ini kalau dalam kompleks akuntabilitas dan transparansi sebetulnya agak tidak sejalan kemudian juga pertanyaan bagaimana peran kode etik filantropi yang sekarang sudah ada ini ada kode etik amil ada kode etik untuk media misalkan yang bisa dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan filantropi sekarang bisa menjadi panduan mungkin dalam konteks penyaluran bantuan COVID-19 silahkan Mas Amin waktu dan tempatkan terima kasih Mbak Sita kemudian Mbak Sinta Mas Amin yang sudah mengundang kami untuk bergabung dalam pertemuan sore hari ini begitu juga para pembicaraan yang lain Ibu Ani Ibu Yosi serta para hadirin yang saya hormati berkhusus Ibu Ernali Tular yang juga hadir juga dalam kesempatan kali ini bicara tentang filantropi memang sangat menarik karena selalu ada dinamika kemudian tingkat partisipasi publik juga sangat luas kalau saya memberhitungkan secara kasar bisa jadi penghimpunan respon untuk COVID-19 ini bisa sampai ratusan miliar jadi yang terkumpul dari semua lembaga kemudian lembaga sosial begitu juga yang juga masuk ke dalam gugus tugas pemerintah penanganan COVID-19 mungkin mungkin saya minta tolong di-share screen saya materinya nah karena persis bahwa kegiatan filantropi itu pasti berkaitan dengan kepercayaan publik dimana kalau secara umum kita melihat ada tiga hal yaitu tentang profesionalisme tadi Ibu Anis sudah menjelaskan soal legalitas izin dari pemerintah apakah dia legayasannya itu resmi kemudian ada juga izin dari kementerian sosial juga mandat organisasi ini penting jangan sampai organisasi yang memang tidak punya mandat dalam menghimpun dana dia menghimpun dana misalnya mungkin ada perusahaan yang ingin menghalang dana sekalian juga kurang tekan juga ada manajemen operasi di situ karena memang daily activity-nya adalah mereka beraktifitas dalam bantuan sosial kemanusiaan kebilan yang kedua adalah soal kapasitas dan kapabilitas ini juga penting karena dalam mengolah bantuan sosial kemanusiaan itu tidak bisa disambi kalau bahasanya orang Jawa tidak bisa harus fokus sehingga kemudian ada mereka mereka terlatih mereka teruji dalam konsep maupun praktik dan juga mereka siap untuk bertanggung bugat karena ini menyangkut tentang tanggung jawab publik yang ketiga ini soal nilai etis ini saya kira sangat penting karena dalam bantuan kemanusiaan atau dalam bantuan sosial atau filantropi itu juga ada dampak ada efek saya kira ini juga menjadi perhatian khusus bahkan dalam konteks secara global para pelaku kemanusiaan internasional juga mengeluarkan yang namanya apa namanya guidance tentang do no harm jadi apa saja yang kira-kira perlu tidak boleh dilakukan apa yang perlu diantisipasi sehingga kemudian kita bisa respect terhadap nilai-nilai khususnya kepada mereka yang kita bantu next nah kira-kira apa sih yang menyebabkan ada nilai etis kemudian menjadi bermasalah mungkin kami menyampaikan ada tiga hal kelompok yang kira-kira menjadi hal utama yang pertama dalam menyakitkan metode intervensi yang dilakukan tidak proper atau tidak memadai tadi diungkap dalam metode tadi apa yang menyakitkan akuntabilitas bantuan pertama adalah pemilihan yang tidak tepat dalam memberikan bantuan atau pemilihan bermanfaat yang tidak terbuka atau eksklusif lalu tidak memperhatikan protokol penjagaan COVID-19 saya kira ini penting tadi kenapa menjadi penting kapasitas kapasitas para pelaku bagian kemanusiaan sehingga dalam penanganan COVID-19 ini kira-kira ketika mendistribusikan bantuan pada periman manfaat itu apa sih yang perlu diperhatikan soal misalnya physical distancing menjaga jarak jadi tidak boleh mengumpulkan orang banyak-banyak nah begitu perlu perlu mensiasati dengan tepat sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru kemudian catur lembaga tentu tidak mengatakan beberapa masalah yang muncul kemudian yang kedua adalah tentang pemberian layanan atau bantuan yang tidak berkualitas ini juga biasanya bantuan sekedar dibagikan asal selesai tidak bisa seperti itu karena memberikan bantuan itu juga penting disampaikan dengan cara yang berkualitas seperti itu pertanyaan jawaban misalnya menyangkut tentang rasio SDM yang membagikan dengan jumlah bantuan yang dibagi ini juga penting lalu kualitas SDM yang kompeten ini juga menjadi syarat mutlak dan kemudian tidak ada feedback mekanisme ini hal yang penting yang perlu diperhatikan kepada semua para pemberi bantuan bahwa ketika ada komplain dari penerima manfaat itu juga harus diperhatikan tidak serta-merta merasa saya sudah memberi kamu tidak usah banyak protes bisa seperti itu nah ini juga saya kira hal-hal penting yang kemudian perlu diperhatikan oleh kota semua yang ketiga adalah menyangkut perilaki personal dan perilaku kelompok nah ini sangat mendominasi beberapa hal praktek yang tadi tidak memartabatkan mereka yang mendapatkan bantuan misalnya eksploitasi PM tadi Mbak Sita mengungkap soal pengambilan gambar atau foto nah kira-kira mana yang etis mana yang tidak etis jadi kita perlu mendapatkan izin kalau ingin mengambil gambar apalagi mempublikasikan ke dalam bentuk kampanye materi kampanye untuk mengibun dana ini juga penting tidak mengambil gambar yang makin membuat mereka menjadi lebih sengsara dan sebagainya ini juga hal penting lalu juga ada masalah korupsi abuse of power jadi mentang-mentang sudah memberikan bakuan kamu menerima saja mengikut apa yang kita mau dan sebagainya ada juga penggunaan rekening pribadi dan sebagainya juga diatang sebarang nah ini beberapa praktek dan perilaku penyebab persoalan etik yang terjadi terutama di ketika saat COVID-19 yang berikutnya adalah nomor nah filantropi forum Indonesia kalau kami menyebutnya sebagai rumah sebagai rumah besar lembaga filantropi di Indonesia sudah mencoba membuat menggagas soal perda etik filantropi khususnya buat anggotanya ya sebetulnya sudah diinisiasi sejak zaman era reformasi awal dan kemudian dikembangkan dalam 6 bulan terakhir dan kebetulan kami juga dilibatkan dalam proses penyusunannya nah ini juga menarik karena tim yang dilibatkan itu sangat variatif mereka yang punya background di korporate mereka punya background di NGO internasional mereka yang punya background di NGO internasional bahkan beberapa aktivis yang memang sudah setiap harinya berjibaku soal isu-isu filantropi dan kemanusiaan nah kode etik ini memang kami susun itu dari mulai hulu sampai kepada hidil hulunya adalah dari sejak mulai penggalangan dana dan penerimaan bantuan nah ini ada beberapa item beberapa poin yang perlu menjadi perhatian bagi khususnya anggota filantropi Indonesia dan lebih-lebih kami juga ingin mendorong agar kemudian para pelaku filantropi di Indonesia ini bisa setidaknya mengintip atau merujuk dari apa yang sudah kami buat kemudian juga mulai dari tata pengelolaan bantuannya lalu bagaimana kita mendelivery bantuan itu sampai kepada pemberian laporan misalnya dalam menggalangan bantuan filantropi ada beberapa item misalnya bahwa lembaga filantropi itu harus mematuhi hukum yang berlaku dan etika yang relevan dalam penggalangan dana jadi harus mengikuti peraturan hukum yang ada di Indonesia kemudian memberikan informasi yang benar dan lengkap ini penting jangan sampai kemudian ada informasi abal-abal yang kemudian sekedar untuk bisa menghimpun dana lalu kemudian mereka selesai mereka kabur dan cara dan isi kampanye juga tidak mendakan mata-mata atau pihak lain saya kira ini penting misalnya kita pada saat seperti sudah seperti ini kita bisa membandingkan coba kita bisa perhatikan lembaga-lembaga mana yang dalam melakukan penggalangan dana atau ekstrasi memanfaat mana-mana foto-foto yang mengandung harapan bukan foto-foto yang mohon maaf yang melas yang kita dikasihani nah ini saya kira beberapa hal sederhana yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai lembaga filantropi dan kami juga mendorong bahwa ini jangan sampai terjadi lalu juga materi kampanye harus mempertabatkan hak terima konten keluarganya jangan sampai nanti misalnya ada orang yang diambil fotonya kemudian dia tidak terima lalu digugat di kepolisian dan sebagainya lalu juga memberikan informasi bantilan filantropi penggunaan dokumentasi yang menghormati hak perempuan anak difabel dan kompon lainnya nah dalam konteks ini interasol juga sangat ketat khususnya dalam pengambilan gambar untuk anak nah ini juga ada juga kode etik tentang protection terhadap anak dan sebagainya ini sangat banyak yang bisa kita pandu di dunia ini kemudian tentang tanda pengolahan bantuan filantropi ada sampai 10 poin yang pertama misalnya adalah organisasi filantropi harus menerapkan sistem dan prosedur pengolahan keuangan ini harus akuntabel jadi pengolahan keuangnya tidak boleh asal-asal lalu juga perhatikan tentang jumlah dan kapasitas personil saya kira kita semua memahami kalau ada sebuah organisasi yang kapasitasnya misalnya hanya mampu mengelola 100 juta ya pasti akan banyak kerumitan atau permasalahan ketika dia harus mengelola dana sampai 1 miliar atau mungkin bahkan 10 miliar nah ini saya kira hal-hal yang perlu diperhatikan oleh lembaga filantropi kemudian yang ketiga adalah tentang bantuan organisasi filantropi merupakan dari jadi maksudnya adalah para pengelola di organisasi itu harus ada badan pengurus badan pengawas yang terpisah tidak bersatu kesatuan sehingga kemudian ada check and balance jadi ada akuntabilitas secara internal di lembaga tersebut kemudian yang keempat tentang pengelolaan keuangan diperiksa oleh akuntan publik tadi juga Kementerian Sosial sudah menyatakan ketika diatas 500 juta harus di audit oleh akuntan publik oleh KAP sampai kemudian yang poin saya percepat poin ke-8 misalnya harus memperhatikan kelayakan bentuk bantuan yang diberikan ini penting ya kelayakan memberikan bantuan itu sangat menjadi prioritas karena jangan sampai bentuk bantuan yang kita berikan itu tidak sesuai dengan kebutuhan yang memanfaat bahkan mohon maaf dalam bantuan kemanusiaan yang sudah dianud oleh kawan-kawan di NGO kemanusiaan itu ada panduan sefir dan sebagainya sampai mereka tidak memperbolehkan memberikan bantuan mie instan ketika pada situasi bencana sampai seperti itu jadi ini beberapa contoh yang saya kira soal kelayakan sesuai dengan kebutuhan si kemanfaat termasuk misalnya kita sering benar kalau ada bencana memberikan bantuan pakaian layak pakai atau sebetulnya kalau kita lihat lebih dekat dengan bantuan pakaian bekas lalu yang terakhir misalnya adalah filantropi harus membantu meningkatkan kapasitas organisasi dan masyarakat di lokasi penyeluruan bantuan ini mutra sehingga kedatangan kita ketika menurusikan bantuan kepada wilayah tertentu itu harus meningkatkan kapasitas lokal sehingga pada saat kemudian ketika ada situasi yang tidak beruntung di mereka mereka bisa lebih mandiri untuk melakukan peninstitusian bantuan melakukan pengadaan pengikuran dan sebagainya sehingga kemudian ada kolaborasi antara lambatah filantropi yang memberikan bantuan dengan wilayah yang akan dibantu next slide nah ini kode etik berikutnya ada tentang pemanfaatan bantuan filantropi nah bantuan yang diperoleh digunakan untuk kegiatan yang sesuai dengan amanat bantuan dan tujuan program jadi kalau memang dananya itu adalah untuk COVID-19 ya untuk APD misalnya ya harus dituliskan untuk APD jangan digunakan untuk kepentingan yang lain maksudnya adalah harus sesuai dengan tujuan awal dalam penggalangan dana itu sendiri dan juga mendorongkan kepentingan umum jadi juga saya kira peseratan secara yang sudah kita pahami bersama bahwa dalam bantuan kemanusiaan itu adanya nilai kemanusiaan yang diutamakan maksudnya adalah mereka yang paling membutuhkan yang menjadi prioritas jadi tidak berdasarkan kepada kesamaan suku kesamaan agama kesamaan kelompok atau golongan tetapi adalah yang diutamakan adalah mereka yang paling membutuhkan mereka yang paling terdampak terutama ketika ada isu COVID-19 ini siapakah diantara masyarakat ini yang paling terdampak pasca COVID-19 kemudian yang kedua adalah pengalian bantuan untuk kepentingan luar dengan tujuan program harus ada persetujuan dari pemberi bantuan saya kira ini sangat wajar bahwa ketika ada perubahan peruntukan maka si lembaga ini harus meminta persetujuan apabila yang yang diatakan adalah kepentingan dana publik ya harus diumumkan terlebih dahulu yang kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan bantuan ventropi yang diterima baik jumlah tujuan dan cara pandangan juga harus disampaikan kepada publik khususnya melalui media yang bisa diakses oleh secara umum oleh masyarakat jadi saya kira beberapa hal tadi sangat relevan dengan apa yang disyaratkan oleh kementerian sosial kemudian menyakut tentang pelaporan bantuan saya kira ini juga penting karena yang namanya kegiatan filantropi itu harus juga ada pertanggung jawaban jadi jangan sampai hanya pertanggung jawabannya cukup hanya dengan foto atau video selesai tetapi perlu ada laporan yang sifatnya komprehensif misalnya ada poin pertama harus membuat sistem dan prosedur pelaporan pengelolaan dan pengembangan dan bantuan secara profesional nah biasanya setiap organisasi yang sudah mapan itu mereka sudah punya format reporting yang standar bagaimana format report untuk publik ketika dia mengalahkan dana publik dan bagaimana format report untuk sifatnya institusi apakah itu CSR apakah itu dana dari donor-donor agen-agen donor atau agensi donor misalnya dari UNDPK apakah dari USA dan sebagainya kemudian yang kedua adalah tentang pelaporan pertanggung jawaban kepada pemerintah dilaksanakan secara tepat waktu dan lengkap sesuai sepatan lagi kuat saya kira ini juga menjadi persyaratan sebagai di etik dari negatif filantropi bahwa ia harus sesuai dengan time frame yang telah disepakati antar atau para pihak yang ketiga adalah pelaporan mengenai substansi kegiatan dan pengolahan bantuan disampaikan kepada pemberi bantuan sampai kemudian ada mekanisme mengumpan balik saya kira ini penting karena kita sebagai misalnya sebagai lembaga filantropi itu harus juga meniapkan diri apabila ada apa namanya input atau ada komplain dari siapapun tidak hanya komplain yang dari donor saja yang diperhatikan tapi juga komplain dari peningan manfaat komplain dari stakeholder yang lain apabila pemerintah dan sebagainya kemudian yang kelima adalah menyangkut informasi pembeli bantuan disampaikan dalam laporan harus sesuai dengan ketentuan yang disepakat oleh para pihak dan yang ke-6 adalah pelaporannya juga harus secara proporsional mencantumkan kontribusi para pihak saya kira karena biasanya adalah dari pemerintah dari hulu hilir ini banyak-banyak para pihak dan ini harus mempensi harga yang terlibat dalam proses bantuan itu sendiri next slide nah Bapak-Ibu sekalian kode etik ini sangat luas saya kira tidak hanya tadi yang kami kembangkan sebagai konsorsio filantropi di Indonesia ada juga secara global kalau kawan-kawan yang sudah berbiasa dikecimung di bantuan kemanusia ada namanya panduan sfer panduan sfer ini juga sangat komprehensif memberikan apa namanya bantuan minimum bantuan kemanusiaan bahkan ketika fase COVID ini mereka merilis kursus tentang bagaimana panduan sfer ini mengadaptasi untuk kebutuhan respon COVID-19 mungkin saya ulas sedikit tadi ada juga ada pertanyaan kira-kira secara global apa gitu ya nah dalam konteks ini sfer ini menyampaikan bahwa dalam merespon bantuan COVID-19 mereka melakukan yang namanya holistic approach apa saja itu yang pertama adalah bantuan itu harus ada manusia ada human dignity ya jadi ini penting ya karena mematabatkan manusia itu menjadi kunci bahwa ada ada equality ada kesamaan kesetaraan mas fami maaf mas fami maaf satu menit lagi oke selanjutnya kemudian juga engage komunitas dan sebagainya nah peran kode etik ini ini saya kira sangat penting karena ada kode etik amil untuk lembaga amil zakat dan beras misalnya karena ini akan menjadi sarana untuk mendorong peningkatan kapasitas dan kapabilitas lembaga filantropi kemudian yang ketiga adalah untuk komitmen bahwa mereka siap memberikan layanan yang berkualitas dan mematuhi nilai-nilai yang ketiga yang pasti adalah memperkecil potensi masalah dalam penggalian dana maupun sehingga kemudian sebagai akhir dari paparan ini perlu ada peningkatan disiplin dalam implementasi kode etik ini kami juga di filantropi forum indonesial juga sedang menginisiasi ada namanya mahkamah etis yang nantinya akan memberikan rekomendasi apabila ada anggota yang dianggap tidak mematuhi kode etik yang sudah dibangun di filantropi forum indonesia saya kira itu enggak cita yang saya akan sampaikan terima kasih baik terima kasih saya mau menggaris bawah yang terakhir sebetulnya karena kelihatannya akuntabilitas ini begitu dan kode etik ini sangat penting perlu disiplin bagi semua pihak yang terkait dalam konteks pengumpulan dana hingga bagaimana proses penyebaran penyempatan dana itu sendiri dan di setiap detik perlu ada rasa empati digunakan sebagai bagian dari memikirkan etika-etika dilema ini dan kita berpihak kepada berusaha selalu melihat pada kode etik yang sudah ada maupun juga sebetulnya yang disampaikan tadi lebih ke wisdom wisdom dengan empati melihat seperti yang foto tadi kalau tidak kalau mau foto harus kita meminta persetujuan dari yang mau di foto oke selanjutnya sebelum kita masuk ke proses atau sesi tanya-jawab peserta saya ingin mengundang kembali Mbak Santi tadi di awal sudah menyampaikan mengenai website yang baru untuk COVID ini bagaimana tanggapan Mbak Santi tentang apa yang sudah dipresentasikan oleh empat pemapar tadi silakan Mbak Santi terima kasih Mbak Sita dan juga terima kasih kepada para para sumber saya ingin mungkin memberikan gambaran yang dilakukan itu bukan hanya oleh organisasi tapi juga oleh individu dalam bencana dengan skala seperti ini spontanitas dari individu itu sangat besar organisasi pun sebetulnya tidak hanya oleh organisasi yang memang dia bergiat mereka bergiat dalam filantropi tapi juga semua dari mulai organisasi swasta perusahaan pemerintah kemudian juga mungkin pemerintah namanya bukan filantropi sampai saya lihat juga institusi-institusi militer itu kan bukan core business mereka menyalurkan bantuan jadi kita membicarakan ini memang bukan hanya yang dilakukan oleh organisasi filantropi tapi juga yang dilakukan oleh individu dan organisasi non-filantropi nah untuk organisasi yang filantropi memang sudah banyak panduannya dan yang kami lakukan tadi yang sudah jelasan oleh mas Tomi itu melakukan salah satu upaya kami untuk sebenarnya standar EFDK ini adalah self-regulation karena kita sektor dirlaba itu seharusnya bisa mengatur diri sendiri apalagi kalau hanya menyangkut EFDK kita tidak perlu diatur dengan peraturan pemerintah mengatur diri sendiri itu juga tujuan utamanya adalah untuk membangkit menjaga trust dari para pemberi bantuan pemberi dana nah sedangkan yang bukan organisasi dalam filantropi dan individu nah ini mungkin disitu tantangannya bagaimana membuat mereka juga mempraktikan yang memenuhi standar etika nah ini menurut saya yang perlu dilakukan oleh kita semua yang bergiat dalam filantropi kampanye yang sifatnya ramah jangan sampai apa yang kemarin saya lihat di media sosial ngeduli ya merunduk orang-orang yang menurut kita tuh melakukan hal yang tidak etis menurut saya seharusnya tidak dibuli tapi justru diberikan pemahaman dan itu melalui kampanye yang ramah kita jangan sampai discourage gitu ya praktik-praktik kendermawanan spontanitas dari masyarakat nah satu lagi mungkin ini yang terkait dengan khusus untuk COVID-19 ini adalah tantangan dari bagaimana ketika menyaurkan bantuan aspek kesehatan dan keselamatan itu menjadi pertimbangan yang sangat penting yang perlu diutamakan nah ini juga akhirnya menyangkut kepada kepatutan dalam memberikan bantuan jadi misalnya jangan sampai membuat orang itu berkerumun di suatu tempat tanpa ada space apa ruang diantara orang-orang itu kemudian akhirnya menjadi suatu praktik yang tidak pantas juga gitu nah ini mungkin ada banyak lagi yang perlu kita perhatikan hal-hal yang menyangkut standar keselamatan dan kesehatan mungkin itu saja Mbak Sita tanggapan saya dan terima kasih lagi atas semua pandangan dan sumber mungkin sekarang kita penting untuk mendengarkan pertanyaan dan tanggapan dari para peserta oke terima kasih Mbak Santi sudah memberikan tanggapan terhadap paparan yang sudah disampaikan tadi ini ada banyak pertanyaan kita masih mempunyai waktu sekitar 20 menit mudah-mudahan bisa terjawab semua ada pertanyaan untuk Ibu Ani di sini Ibu Ani apakah ada kelonggaran pengurusan PUB selama pandemi ini dan bagaimana cara mengurus PUB kemudian ada juga yang ditujukan kepada Mas Tomi ini terkait misalkan tampilan gambaran gambar yang tidak etis untuk disampaikan jadi kesedihan menampaknya kurang etis tidak memenuhi standar etika bagaimana cara mengawasinya Mas Tomi kira-kira juga pada saat membahas senilai etis maka bukankah sebaiknya pendistribusian bantuan petugas bansos yang mendatangi penerima manfaat langsung sorry sebentar maka bukankah sebaiknya dalam pendistribusian bantuan petugas bansos yang mendatangi penerima manfaat langsung sehingga tidak terjadi kumpulan tadi yang disampaikan juga oleh Mbak Santi bagaimana konteks penyaluran ini sehingga dia memperhatikan protokol-protokol tidak boleh berkerumun dan sebagian di satu lokasi kemudian dalam pendokumentasian penyerahan bantuan pada penerima manfaat bagaimanakah pengambilan foto yang paling pas juga dari Bu Amanda Katili bagaimana pertanggung jawaban in-kind donation mungkin tadi Mbak Yosi sudah menyampaikan ada in-kind donation Mbak Yosi mungkin bisa ikut menjawab bagaimana cara mempertanggung jawab ini kemudian mekanisme penyaluran bantuan dana filantropi yang diberikan instansi pemerintah kepada masyarakat yang terdampak ini gimana mungkin Bu Ani bisa membantu itu dulu mungkin sebelum waktunya habis takut silahkan mungkin dari Bu Ani dulu kemudian dengan Mas Tomi dan Mbak Yosi mungkin Mbak kalau untuk perizinan ini tadi sudah saya sampaikan bahwa memang ada pelonggaran artinya wajib berizin tapi kemudian ini bisa dalam situasi COVID seperti ini atau situasi emergensi bisa berjalan dulu pengumpulannya baru izin sambil simultan berjalan seperti itu sudah online itu ke simpsdbs.camsos.gord.id tadi ada di papanan saya Mbak jadi pendaftaran itu langsung ke simpsdbs.camsos.gord.id nanti mengikuti alur arahan dari aplikasi itu nanti akan diverifikasi dulu kelembagaannya oleh PTSP baru setelah itu ada rekomendasi PTSP baru kami tidak sulit tidak sulit dan waktunya bisa bisa cepat Mbak seperti itu kemudian satu hal mungkin yang harus saya sampaikan di sini seperti disampaikan tadi juga bahwa perorangan tidak diizinkan jadi kalau perorangan ini harus menggandeng yayasan seperti itu melalui yayasan sementara ini aturannya memang seperti itu jadi untuk perorangan tidak bisa melaksanakan tapi harus menggandeng yayasan kemudian tadi yang terakhir terkait bantuan ya Mbak dropping bantuan ya dropping bantuan ini kan suka menumpuk suka menumpuk jadi bagaimana supaya dia tidak menumpuk kemudian juga apa namanya post distribution monitoringnya kalau Ibu boleh juga ikut menjawab baik jadi sementara ini memang Kementerian Sosial melibatkan seluruh elemen untuk pendistribusian kami ada pilar-pilar persisipan seperti sekarang Taruna Orsos PSM seperti itu itu turut dilibatkan TKSK Tagana semua kita libatkan supaya ini langsung menyentuh masyarakat dengan segera seperti itu karena mereka membutuhkan sederhana kemudian monitoringnya kita akan sementara ini sedang disusun jadwal dan personalnya kita juga melibatkan berbagai pihak untuk memonitoring langsung ke lapangan kalau untuk kita memang bergantikan tangan dengan distributor distributor nah itu juga ikut kemudian memonitoring ke lapangan mungkin itu sementara terkait ini yang putus saya atau Bu Ani Bu Ani oke teman-teman bisa monitor saya sudah khawatir soalnya kadang-kadang suka drop oke kalau begitu agak konsius karena tadi saya ngomong lama rupanya di awal rupanya nggak masuk oke semari menunggu Bu Ani kembali sebetulnya ada satu pertanyaan tadi yang belum terjawab untuk proses monitoringnya kita ke Mas Tommy dulu mungkin Mas Tommy bisa menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oke terima kasih Mbak Sita menyangkut soal pengawasan gambar ya memang ini tidak bisa kita lakukan ya secara langsung artinya perlu perlibatan masyarakat lebih luas karena penegakan kode etik ini tanpa ada partisipasi masyarakat itu akan sulit nah yang paling mungkin adalah misalnya seperti PFI ini yang punya keanggotaan punya anggota sehingga pengurusan di PFI ini bisa melakukan pengawasan secara langsung kepada anggotanya kira-kira mana yang melanggar kalau pihak eksternal yang bukan anggota kalau tanpa ada laporan dari pihak luar ya tidak bisa melakukan apa namanya peneguran dan sebagainya sehingga dalam kalau dalam pembahasan di tim penyusunan kode etik ini kemarin juga kami mendorong tingkat partisipasi masyarakat agar kemudian ikut terlibat dalam proses implementasi kode etik ini sehingga semakin banyak yang terlibat semakin banyak orang yang memahami bagaimana seharusnya lembaga filantropi ini bekerja mematuhi kode etiknya nah saya kira sih itu termasuk di level negara sendiri pun belum ada yang secara khusus mengawal kemasan kemasan yang sifatnya seperti ini gitu gitu Mbak Sita kalau ada pertanyaan yang lain mungkin yang terlewat baik terima kasih kalau saya perhatikan disini tadi sudah dijawab sebetulnya dalam presentasi Mas Tommy ya dalam mendokumentasikan penyerahan bantuan kepada penerima manfaat bagaimana pengambilan foto yang pantas tapi mungkin Mas Tommy mau garis bawahi lagi pengambilan foto yang pantas itu seperti apa sih foto yang pantas setidaknya gini yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah kita minta izin dulu apakah penerima manfaat ini bersedia di foto yang kedua kalau bersedia di foto apakah kalau kita ingin publikasikan apakah diperbolehkan untuk dipublikasikan nah saran saya ini ada hitam batas putihnya dokumentasinya sehingga kemudian untuk mengantisipasi kalau di kemudian hari ada problem sehingga kita sebagai lembaga petropi ini punya bukti kemudian yang ketiga adalah kalau dengan berjambar harus dengan pose yang optimis yang bahagia jangan yang sedih gitu ini penting ya saya kira kalau kita semua melihat sekarang ini semakin banyak lembaga filantropi atau lembaga kemanusiaan ketika mempublis penggalangan dananya itu adalah foto-foto yang memberikan harapan bukan foto-foto kesedihan meskipun kalau dalam riset yang kami buat secara internal foto yang menyedihkan itu lebih banyak menarik empati masyarakat tapi kan tidak boleh seperti itu kita namanya menjual kesedihan tidak boleh gitu ya jadi ini saya kira penting untuk kita perhatikan begitu Mbak baik terima kasih Mas Tommy sekarang saya ingin memberi kesempatan Mbak Yosi Mbak Yosi mungkin bisa respon pertanyaan dari Mbak Amanda Kateri terkait pertanggung jawaban Inka Indonesia apa yang dilakukan oleh IGCM iya terima kasih Mbak Sita Mbak Amanda pertanyaannya menarik banget tadi sebetulnya sudah ada beberapa yang saya adreskan di dalam waktu saya memberikan pemakaran namun pertama penghormatannya kepada pihak yang mendonor maupun yang menerima kalau yang mendonor tidak ingin disebutkan namanya kita hanya kita tetap tulis kita tahu jadi kita mempunyai satu bank data bank data ini menyatakan bahwa si Master Anu Master X ini menyumbang sekian tapi tidak ingin disebutkan namanya maka kita bilang dia sebagai NN no name tapi data kita kita tetap tahu bahwa ini datangnya dari si Master X tapi waktu publikasi kita cuma bilang no name gitu berikut juga pada waktu memberikan bantuan untuk beneficiary untuk penerima itu ada komunikasi yang ini dalam hal kerjasama kita dengan Dr. Cher Dr. Cher yang membuat pengiriman mereka yang bikin pemetaan siapa yang menerima dan lain-lain itu ada surat surat isinya apa saja bantuan yang dikirim dan pada waktu mereka sudah menerima supaya ada tanda tangan dan dikembalikan lagi tanda tangannya surat itu pada saat mereka menerima bisa kirim pakai WhatsApp lalu kirim kembali dan kita memang minta mereka sebagai bagian daripada akuntabilitas kita minta supaya mereka foto dan itu sudah minta dari awal foto untuk menyatakan bahwa mereka sudah menerima barangnya gitu jadi kita ada foto ada tanda terima yang menjadi bagian daripada pelaporan kita kepada konstituen itu saya kira lalu kemudian dana bantuan yang ada misalkan dana itu tidak boleh mengendap di rekening itu in and out in and out tidak boleh mengendap sama sekali kalau dilihat dari presentasi saya jadi dari laporan bantuan kami itu kita sebutin ya target berapa banyak target itu berdasarkan kebutuhan yang kita lakukan pada waktu melakukan survey mapping dengan rumah sakit target bantuan yang diperlukan berapa banyak belanja dan in-kind yang kita terima berapa banyak yang sudah didistribusikan sampai batch 1, 2, 3, 4 berapa banyak lalu yang masih sisa di inventory apa masih 0 atau masih ada barangnya kenapa masih ada barangnya biasanya kita sebutkan bahwa sedang dalam proses packing sedang dalam proses penyaluran gitu jadi sangat transparan memang memerlukan kerjaan yang jelimet ini ekstra banget karena pada waktu orang memberikan in-kindnya aja itu dicatatat satu-satu dan itu ada spread sheet yang sangat panjang yang sangat besar dan kemudian dikelompokkan pertama kali target kita kan adalah APD aja dulu tapi ternyata pada waktu bantuan diterima yang in-kind yang dikirim-kirim langsung ke Dr. Sher itu ada yang kirim vitamin ada yang kirim F&B gitu itu menjadi others dari yang menjadi apa namanya key bantuan yang akan dikirimkan itu pun tetap disalurkan nah kalau misalkan udah berbentuk minuman yang agak sulit seperti hand sanitizer itu gak pernah bisa dikirim melalui pesawat udara karena itu mengandung alkohol jadi ada sempat penumpukan di di gudang dan kita mencari bagaimana caranya kalau bisa pengirimannya itu melalui darat gitu ya atau katanya ada Hercules yang memang mengangkut bantuan-bantuan tertentu itu yang hanya sampai di apa sampai di bandara aja orang lain yang harus ada orang yang datang ketugas yang bawa mobil dan ambil dari sana jadi kita melihat bahwa ya dalam melakukan penggalangan bantuan ini dengan banyak tantangan tapi juga kita melihat bahwa banyak sekali sebetulnya pihak-pihak yang ingin mendonasikan tidak tahu harus kemana atau dia merasa bahwa saya nggak bisa memberikan kepada orang yang tidak akuntabel yang jadi trust is number one di dalam penyaluran ini dan menyadari itu maka kita sangat-sangat berhati-hati dan sangat transparan di dalam penyalurannya dan pembuatan report gitu Mbak Sinta Mbak Sinta oke terima kasih Mbak Yosi ini menarik sekali ya jadi pekerjaannya cukup detail itu yang memang menjadi tugas berat dari pertanggung jawabannya nggak cuma sekedar oke terima langsung keluar in and out aja ya basically Mbak Sinta kita teman-teman di IGCN dan di dokter share kerja siang malam untuk ini ini adalah katakanlah adalah extra work tapi memang kita melihat bahwa ini harus kita lakukan baik baik oke terima kasih saya mau kembali ke Mas Tommy ini ada sedikit saja ada pertanyaan dari Mas Dito Santoso ya tentang foto tadi Mas bagaimana kalau wajahnya di blur boleh nggak kira-kira apa ini menciasati ya menciasati foto-foto ini silahkan Mas Tommy saya kira itu bagian dari apa namanya kreativitas ya untuk menutup identitas dari bermanfaat pada intinya adalah bagaimana kita apa namanya menghormati dari dignity ya apa namanya dari masyarakat itu sendiri jadi etika menghormati kebibawaan atau seseorang itu menjadi prioritas penting bagi saya kira sih oke Mas Dito ini sahabat lama lama nggak ketemu sama beliau jadi dimungkinkan tapi tetap ada prinsip baru harus meminta izin untuk kode etik-kode etik lain kalau itu terkait disabilitas dan anak-anak sebetulnya ya oke tapi menarik nih poinnya bahwa harus kreatif juga mensiasati aturan-aturan ini supaya kita tetap bisa memenuhi asas-asas pertanggung jawaban akuntabilitas oke boleh saya kembali Bu Ani saya lihat kalau nggak salah sudah ada kembali ya di sini Bu Ani ya oke Bu Ani bisa diaktifkan mic-nya terkait terima kasih masih ada pertanyaan Ibu dan ada pertanyaan susulan nih Ibu Ani menjadi seleb kayaknya siang ini pertanyaannya banyak Bu untuk Ibu jadi tadi yang terakhir yang belum sempat terjawab pada saat putus itu adalah apakah ada standar dari pemerintah mengenai post distribution monitoring gitu ya dan pertanyaan selanjutnya dari Pak Zuhair Yayasan Haji Kala ini kami mengalami kesulitan Bu mendapatkan DTKS dari Dinsos di wilayah kerja kami ini di Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat Ibu yang kami ajukan via surat resmi salah satu alasannya adalah pembagian data tersebut adalah kewenangan pusat atau kemen bagaimana tanggapan itu yang pertama dulu terkait monitoring post monitoring ini memang kita karena kita melibatkan berbagai elemen artinya di jajaran kami ada Karanukaruna ada Orsos ada Yasan seperti itu maka untuk post monitoringnya kita sepenuhnya melibatkan juga dinas sosial jadi kita bekerjasama dengan dinas sosial untuk memantau langsung di lapangan namun kalau untuk di pusat kita memang sepenuhnya dimonitoring oleh AFIP kami yaitu Inspektorat Jenderal langsung turun timnya ke lapangan untuk memonitoring langsung di lapangan itu Inspektorat Jenderal kami kemudian terkait data sebenarnya ini bukan penangan saya menjawab ya mbak tapi terkait DTKS memang pusatnya sentralnya memang di pusdatin di kami memang ada SOP SOP tertentu ada SOP-nya lah katakanlah seperti itu untuk meminta data DTKS dari pusdatin jadi memang datangnya dari bawah bergenjang kemudian untuk meminta pun memang harus ada SOP-nya dari bawah memang harus melalui dinas sosial sebenarnya melalui dinas sosial baru nanti disampaikan kepada pusdatin seperti itu SOP-nya itu aja mungkin yang bisa kami jawab ya mbak mbak di mute mbak di mute saya ganti ini sekarang bu Ani adakah link yang bisa mungkin teman-teman bisa lihat bahwa itu harus dilakukan di di sos setempat gitu ya sebelum nanti datanya kemudian mereka masukkan ke pusat ada link yang menginformasikan hal tersebut di website atau apa informasinya pusdatin sih yang punya menyusul deh mbak informasinya boleh nanti di share di ininya apa website-nya di post event nanti bisa atau di ini di apa website kami yang baru iya website-nya monggo itu juga ibu saya mengundang ibu dan kemen sos ataupun din sos terkait untuk memanfaatkan sebetulnya website tersebut agar informasi itu bisa diakses oleh teman-teman yang memang mempunyai keinginan untuk melakukan kegiatan filantropi satu lagi pertanyaan buat ibu ada yang bertanya bagaimana mekanisme penyaluran sorry bukan yang ini yang dari Angkora mbak yang dari Angkora Foundation ya ya ini dia tadi saya lagi berapa persen dari dana yang tergalang yang diperbolehkan untuk dana operasional dan apakah ini harus di declare dari awal bu diperizinan sebenarnya ada aturannya kalau pengumpulan sumbangan untuk apa namanya untuk umum tidak untuk bencana itu ada toleransi 10% jika diperlukan 10% dari dana yang terhimpun tapi kalau untuk bencana alam memang piyur harus disalurkan ke apa namanya disalurkan ke penerimanya yang sudah terprogram seperti itu sebenarnya ada bergabung Bu Devi dengan kami mbak dari perizinan dengan kita mungkin Bu Devi bisa bantu jawab kalau pengetahuan saya di perizinan itu memang kalau untuk bencana alam memang harus piyur disalurkan sepenuhnya tapi kalau untuk PUB umum non bencana istilahnya itu memang ditoleransi 10% maksimal untuk digunakan untuk operasional operasional itu bukan untuk kegiatan serenial ya mbak misalkan untuk transportasi dari misalkan pengumpulan sumbangan untuk pembangunan MCK misalkan MCK di wilayah umum seperti itu nah itu kan perlu transportasi untuk pengambutan apa namanya bahan dan sebagainya itu toleransinya 10% dari dana yang terhimpun tapi kalau untuk bencana alam sementara ini di aturan kami yang lama yang sekarang masih dipakai itu memang tidak ada tidak ada artinya piyur untuk sesara seperti itu mbak jadi artinya kalau untuk dana-dana kebencanaan ini misalkan harus transportasi kemudian ada tenaga yang untuk melakukan penyaluran kemudian ada katakan kocer telpon begitu ibu ya untuk berkoordinasi yang perlu dikeluarkan itu sebetulnya masih dimungkinkan enggak bu sebagai support untuk mensupport operasional memang bukan operasional yang secara umum ya biasanya ada costing dalam konteks manajemen tapi ini konteks bagian dari penyaluran bantuan itu sendiri ya memang kalau di ya itu tadi kalau di aturan yang sepat ini kita pakai memang tidak ada untuk bencana alam memang tidak ada untuk PUB bencana alam tidak ada mudah-mudahan bisa kita revisi dan ini memang sudah dalam proses undang-undangnya itu sementara mudah-mudahan karena Mbak Yosi mengirimkan ke Papua begitu kan jauh transportasinya cukup mahal itu biayanya apalagi kalau daerah-daerah terluar terdepan daerah terplosok itu kan tidak mudah biasanya dan tidak murah kalau memang bisa dimungkinkan akan sangat bantu tapi tentu saja dibarengi dengan konteks peranggung jawaban dan pelaporannya oke terima kasih ini sayang sekali saya sebetulnya ingin melempar beberapa pertanyaan-pertanyaan yang serupa mungkin bisa dijawab oleh para pembicara lain rasumber tapi waktu kita sangat terbatas ini sudah melewat jadi minta untuk berpanjang berkat informasi sudah sangat kaya bagian yang nanti mendapatkan materi presentasi mohon mengikuti dari dari PFI sudah memberikan informasi cacaranya dan terutama mohon mengirimkan feedback mengirimkan feedback form dari penyelenggaraan acara ini sehingga nanti bisa mendapatkan materinya feedback form itu perlu tentu saja terutama di ya bu kita mengizinkan nanti ada beberapa hal yang mungkin tidak jawabannya kurang puas nanti bisa nanti di share kami pertanyaannya nanti kami akan jawab secara komprehensif saya akan koordinasi nanti terkait data terima kasih sekali bu atas kesediaannya tentu teman-teman akan memanfaatkan karena memang banyak sekali aspeknya yang mungkin sebagian besar bagi banyak teman-teman jadi ini sangat membantu terima kasih atas kesediaannya jadi itu teman-teman jika masih punya pertanyaan bagi para narasumber betulnya mudah-mudahan ini juga kesediaan yang sama untuk Pak Yosi dan nanti Mas Fatih dari kita bisa untuk bisa juga merespon pertanyaan-pertanyaan terkait best practices dalam melakukan laporan untuk memperkuat akuntabilitas juga jangan lupa bagi teman-teman memanfaatkan website baru dari Filantropi Indonesia yang tadi sudah dipaparkan oleh Mbak Susanti Sitorus seksion dari Filantropi Indonesia karena ini bisa membantu teman-teman siapapun yang melakukan proses fundraising untuk bisa melakukan proses akuntabilitas yang baik kesimpulan dari seperti saya sampaikan tadi begitu banyak informasi yang cukup sulit untuk disimpulkan secara pendek dalam waktu yang begini singkat tapi prinsipnya adalah satu kita dalam melakukan akuntabilitas dan pertanggung jawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi nilai-nilai transparansi tata kelolong dengan good governance ini sebetulnya sudah ada beberapa panduan-panduan yang salah satunya bisa diakses di website yang tadi sudah diluncurkan kemudian kita perlu juga lebih kreatif menyiasati bukan nyiasati untuk nilai buruk tentu saja menyiasati dengan niat-niat yang baik tapi juga terus melihat best practice dalam konteks tadi misalkan wajah di blur itu ide yang baik tetap tidak mengurangi prinsip-prinsip bahwa memfoto itu harus minta izin misalkan dan memenuhi kaedah-kaedah dari konteks kalau itu subjeknya adalah perempuan, anak-anak, dan orang dengan disabilitas kemudian juga perang koda etik ini besar sehingga akan baik sekali jika setiap organisasi mempunyai poin-poin utama yang harus dipenuhi dan sangat dipahami oleh mereka yang terlibat terlibat dalam pelaksanaan proses akuntabilitas dan tadi pesan dari Mbak Yosi juga sangat jelas bahwa ini adalah proses detail yang sangat detail sekali dan kalau kita menyampingkan sejak awal oh nanti aja nanti aja tersok-tersok lah istilahnya ya ini akan menjadi backlog yang luar biasa dan mempersulit sebetulnya teman-teman dalam melakukan pelaporan dan dari kementerian tadi sudah disampaikan bahwa ada relaksasi istilahnya dalam proses perizinan jadi aturan-aturan sudah ada terkait pelaksanaan bagaimana sebuah organisasi melakukan hanya organisasi yang diperbolehkan bukan perseorangan dan ini relaksasi yang dimaksud adalah pengumpulan pendanaan pengumpulan bantuan bisa dilakukan terkait COVID-19 ini walaupun belum mempunyai izin ya tetapi tidak mengurangi pentingnya bahwa dalam proses yang pada waktu bersamaan proses perizinan ini harus dilakukan juga sehingga nanti proses pelaporan dan sebagainya bisa dilakukan dengan baik saya rasa itu saja dan kemudian satu contoh yang baik sebetulnya kalau kita lihat dari apa yang sudah dipaparkan ketiga narasumber kembali ke pengalaman kita bisa tampaknya kita bisa ini menjadi salah satu contoh yang baik dari konteks eksekusi bagaimana donasi itu dikumpulkan bagaimana donasi didistribusikan dan bagaimana pelaporan itu disampaikan kepada kementerian atau dinas terkait bisa melakukan per 3 bulan dan sebagainya sehingga tentu saja ini berujung kepercayaan publik yang lebih besar kepada penyelenggara bantuan atau organisasi yang mengelola bantuan ini sangat penting selalu kode etik dengan akuntabilitas kembali kepada kepercayaan publik itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan siang ini terkait diskusi yang sudah berjalan selama 2 jam latangan terima kasih kami sampaikan kepada para narasumber yang sudah berbagi siang hari ini kepada Ibu Ani kepada Mbak Yosi dan juga kepada Mas Nomi serta kepada Mas Timi yang sudah meninggalkan floor atas materi-materi yang luar biasa dan kesediaannya untuk tetap menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang masih ada mungkin setelah ini berpikir oh iya ya kok tadi saya lupa menanyakan jadi kami persilahkan untuk berkabar pada PFI bisa menggunakan website yang baru dan saya mengundang semua anggota PFI dan mungkin walaupun bukan anggota tampaknya juga boleh kok selama melakukan kegiatan terkait COVID di website di website kami itu sudah ada berbagai sumber informasi juga selain juga kita berbagi ada sumber informasi kita mengajak teman-teman untuk berbagi informasi refleksi-refleksi ketika ada dilakukan di website-website teman-teman untuk linknya mungkin di-share di kami ya sehingga teman-teman yang lain bisa melihat ini menjadi satu pintu tidak pergi ke satu-satu tapi tetap linknya kembali kepada website teman-teman masing-masing jangan lupa tadi Medsos adalah salah satu wadah utama sebetulnya yang digunakan baik pemberi maupun pemanfaat dari kegiatan pengumpulan penggalangan dana atau penggalangan bantuan untuk COVID-19 ini jadi kami ajak untuk semua pihak yang membutuhkan dan yang ingin memberi menggunakan website Filantropi Indonesia yang didukung oleh berbagai mitra dan anggota Filantropi Indonesia ada inisiatif ada panduan-panduan ada forum untuk beritanya ada kontes akuntabilitasnya untuk melaporkan kemudian ada juga refleksi dari apa yang sudah kita lakukan selain juga mungkin ada berita-berita dari teman-teman sendiri terkait dukungan atau bantuan-bantuan yang sudah digunakan itu seperti apa saya garis bawahi juga tadi yang disampaikan Bayosi tantangan dalam memberikan bantuan ini mungkin hal yang bisa dipikirkan oleh Kementerian Sosial dan jajarannya bagaimana kita bisa mengetahui ini disini sudah memberi tapi yang penerimanya penerimanya ini kalau rumah sakit-rumah sakit tentu agak berbeda ya identitasnya bagaimana rumah sakit-rumah sakit atau puskesmas menerima ini bisa menyampaikan juga berapa kebutuhannya apakah mereka sudah cukup atau belum begitu ya jika informasi ini juga available saya rasa akan sangat-sangat membantu pendistribusian bantuan COVID ini dengan lebih merata tidak ada yang tertinggal walaupun mereka berada di posisi terdepan secara geografis terjauh dan tertinggal konteksnya jadi mereka bisa tetap juga bersama-sama menikmati merasakan memendapatkan manfaat dari bantuan itu saja terima kasih para peserta yang masih bertahan hingga saat ini mudah-mudahan informasi yang disampaikan bermanfaat maaf saya tidak bisa menyapa saya ingin sebetulnya menyapa teman-teman semuanya tapi saya karena kekhawatiran konektivitas saya menggunakan handphone sehingga wajah yang terlihat hanya cuma 4-4-4 begitu ya mudah-mudahan tidak mengurangi silaturahmi yang kita adakan siang ini mudah-mudahan pertanyaan semua juga bisa terjawab dengan baik sekali lagi jangan lupa mengisi feedback form nanti untuk mendapatkan hasil presentasi-presentasi dan summary yang dilakukan untuk siang ini itu saja terima kasih saya kembalikan ke MC Mbak Heti baik terima kasih Mbak Sita yang sudah memandu jalannya diskusi kurang lebih selama 2 jam lebih tidak berasa kita boleh applause gitu kan disini ada virtual applause gitu kan ada reaction kita bisa memberikan tombol tepuk tangan untuk mengapresiasi semua yang sudah hadir semua pertanyaan yang sudah masuk terutama juga untuk narasumber yang sudah bersedia berbagi ilmu kepada kita semua saya ingin mengumumkan lagi-lagi jika ingin mendapatkan materi silahkan materi akan dikirimkan besok pukul 11 siang dengan syarat para peserta yang hadir mengirimkan feedback form atau lembar umpan balik untuk evaluasi acara dari Filantropi Indonesia ke depan kemudian kami juga ingin mengajak kepada para peserta di sini ataupun kemudian nanti bisa disampaikan kepada pengurus organisasinya pengurus yayasannya bahwa Filantropi Indonesia mengundang Bapak dan Ibu untuk menuangkan gagasannya ataupun sekedar berbagi data di website Filantropi Tanggap COVID-19 akhir kata saya Hethi SPG MC undur diri terima kasih jaga kesehatan dan sampai jumpa di acara Filantropi Learning Forum berikutnya dadah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih